Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Salam olahraga Semua kita selalu Diberikan kesehatan Untuk hari ini kita lanjut materi Pejokah Pembelajaran daring Dalam jaringan Ataupun pembelajaran jarak jauh Jadi untuk hari ini kita lanjut materi Di alaman 103 September 2 September 2 September 2 September 3 Materinya tema 2 Kemudian September 3 Alaman 103 Memperagakan gerakan Mendorong Kemudian kita mempraktekan Gerakan berpindah tempat Atau gerakan non-lokomotor Mempraktekan gerakan mendorong Jadi olahraga bisa Membuat kita sehat Kemudian kuat Anak-anak ingat-ingat ya Olahraga itu Tidak bisa membuat Orang tersebut sakit Jadi untuk Kalian Jangan takut berolahraga Karena olahraga itu Tidak membuat Badan kita Menjadi lemah Ataupun sakit Malah terbalik Malah terbalik Olahraga bisa membuat Ati kita senang Kemudian Badan menjadi kuat Dan sehat Nah kita akan Mepraktekan Gerakan non-lokomotor Yang dari sebelumnya Gerakan non-lokomotor Di pemanasan Nah sekarang kita Gerakan non-lokomotornya Berpindah tempat Di Maaf Gerakan tidak berpindah tempat Yaitu gerakan mendorong Kemudian Sebelum kita Melakukan aktivitas Berolahraga Langkah baiknya Anak-anak bisa Berdoa dulu Agar aktivitas Hari ini Berjalan dengan Lancar Tidak ada kendala Kemudian Bisa Dimudahkan oleh Allah Hingga Menjalan Sore Kemudian Sebelum praktek Kita harus Melakukan Gerakan Pemanasan Oke Agar terindah dari Citra Ataupun Keselewa Jadi semua aktivitas Olahraga Diawali dengan Berdoa Kemudian Pemanasan Begitu Dimulai Berdoa Anak-anak bisa Diangkat Pada saat Berdoa Kedua tangan Diangkat ke atas Kemudian Kepala Anak-anak ditundukkan Ke bawah Oke Ada Berdoa Doa Dimulai Sudah Selesai Oke Kita lanjut Pemanasan Nanti anak-anak bisa ikuti Gerakan Pemanasan Biasa Seperti Pembelajaran Sebelumnya Kalian bisa Praktikan Di rumah Pemanasan Kepala Diangkat ke atas Kemudian Didorong Dan Kedua tangan Dirapatkan Di bawah 1,2,3,4,5,6,7,8 Target ke bawah 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kemudian tangannya jangan jatuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Angkat ke atas, kaki kanannya Dipegang ke dua tangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kemudian berikutnya yaitu Putarkan pergelangan kaki ya anak-anak Anak-anak bisa putarkan pergelangan kaki Dimulai dari gerakan Satu, dua, tiga, empat, lima Enam, tujuh, delapan Satu, dua, tiga, empat Lima, enam, tujuh, delapan Nah, kerakan Pemanasan terakhir yaitu Lari dengan empat Satu, dua, tiga, empat Lima, enam, tujuh, delapan Kita ulangi lagi Anak-anak kemudian Meloncat dan Melakukan tepukan tangan Ke atas Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Oke, nah sekarang kita Akan mempraktekan gerakan Tidak berpindah tempat Atau non-lokomotor Gerakan mendorong Nah, pada saat mendorong Yang anak-anak perlu perhatikan Kaki kanannya Bisa posisi di depan Kaki kiri bisa di posisi di belakang Kemudian tubuhnya agak Mendorong ke depan Oke Tubuhnya Mendorong ke depan Bukan mendorong sih Jadi posisi tubuh Anak-anak bisa dilihat Posi badannya ini Posi badannya agak Tidak berpindah ke depan Kita akan mempraktekan gerakan mendorong Seperti gini Bisa dilakukan Kaki kiri di depan Aik tangannya di belakang kaki Bukan bisa Tapi biar disimbang Jadi untuk gerakan mendorong Itu untuk melatih Kekuatan kaki Fungsi dari gerakan ini Untuk memperkuat Otot kaki kalian Kemudian otot tangan Sangat sangat diputukan Untuk mendorong Seperti gini Pada saat Sudah kalian Mendorong Benda Entah itu benda mati Sembok Ataupun Benda hidup Yaitu tumbuhan Jadi positif Bukan kalian Pada saat Tenaganya Sudah Mendorong ke depan Sudah kerana melakukan Gerak mendorong Tubuhnya pasti Tunggu ke depan Terima kasih Tunggu ke depan Tangannya bisa digajar Bisa juga tanggalnya di atas Nah gerakan yang Gerakan mendorong Yang benar yaitu Posisi tanggalnya di atas Sanggilnya di bawah Kemudian Salah satu kakinya Buat tunggu di belakang Tapi salah satu kaki di depan Yaitu kaki kanan Ditepuk Kemudian badan kalian Mengikuti gerakan Tanggal kalian Berasa tanggal yang Mendorong Nah tubuh Kalian Ketali di depan Untuk melakukan gerakan Sepul Satu Dua Tiga Oke Mungkin kan Anak-anak bisa dipraktikan Di rumah Entah Alat peragainya Medianya Berupa tembok Ataupun Benda hidup Yaitu Bisa juga Tumbuhan Tumbuhan terserah Yang penting Bisa Bisa melakukan Gerakan mendorong Oke Cukup sekian Materi Pembelajaran Jawa hari ini Semoga kalian Bisa bermanfaat Bisa dipraktikan Di rumah Bisa dipahami juga Pada saat Kalian memperlakukan Gerakan tersebut Jangan lupa Anak-anak jaga Kesehatan Karena kondisinya ini Belum kondusif Belum Membaik Masih Jaga jarak Yaitu Untuk menghindari Terkenanya Paparan virus corona Jangan lupa Setiap Beri minggu Hari weekend Anak-anak bisa melakukan Gerakan olahraga Yaitu Berlari Berlari santai Jogging Ataupun Menggara sepeda Agar imunitas tubuh kita Semakin menaik Semakin tinggi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati